Ya guys, ini adalah penjinakan hari ke-6 ya, kemarin hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sekarang Selasa, jadi 6 hari setelah penjinakan, kita lihat hasilnya Selamat menikmati Ya beberapa hari kemarin, kemarin kan dulu, beberapa hari yang lalu saya beli kolibri sepasang Ya niat mau saya ternak, nggak saya jinakkan, yang penting mereka bisa jodoh gitu aja Tapi tragisnya yang betina itu lepas guys Ya, saya lupa menutup pintu, jadinya dia lepas, hilang Jadinya dia sekarang jumblu Jadi, ya mau nggak mau sekarang saya akan berusaha menjinakannya saja Untuk masa penjinakan sendiri, beberapa hari yang lalu sudah saya melakukan observasi atau penelitian Makanannya apa, kebiasaannya apa, dan juga kondisinya bagaimana Untuk makanannya sendiri dia suka dengan keroto dan ulat kandang Jadi, saya menjinakannya, umpanya pakai keroto dan ulat kandang Kalau ulat hongkong dia nggak mau Saya beri ulat hongkong, dicepuknya nggak mau Jadi, ya begitu Ini, alhamdulillah Saya mulai menjinakkan itu tadi pagi Tadi pagi ya Jadi, kondisi burung dalam sangkar Terus, pakannya saya kosongkan Setiap satu jam Saya memberinya keroto di dalam Cepuknya satu jumbut Satu jumbut, satu jumbut Setiap satu jam Dan akhirnya lama-lama dia bisa tenang Dan akhirnya, alhamdulillah Tadi, lima menit yang lalu Dia mau menutul Menutul keroto yang saya berikan Sebelumnya nggak mau Dia bodoh amat Lapar ya layapal Ditahan aja Tapi sekarang sudah mau Nah, seperti itu Cara menjinakannya Kita coba Nah, ini sudah Sekitar Satu jam yang lalu Tapi, lima menit yang lalu Sudah saya berikan makan Dan mau Nah, sekarang kita akan Berikan lagi guys Ini kita menjinakannya Secara halus saja Supaya dia tidak Stress Dan juga Bisa bonding Sudah mau Ya, begini saja Sip ya Sip ya Nah guys Sekarang Lihat saya datang saja Dia sudah Langsung Minta jatah makan guys Sangat respon sekali Sangat respon sekali Ini padahal Baru tadi pagi Saya Coba jenakan Sekarang sudah begini Padahal kemarin itu Bayu Pencolotan Ini adalah hari penjinakan Hari ketiga Eh, hari kedua Hari kedua guys Bagaimana caranya Caranya sedikit berbeda Dari kemarin Hari pertama Kalau hari pertama Kemarin kan Kita dari luar Makanannya Nasi makannya Sekarang kita dari dalam Oke Lanjut Nah guys Untuk hari kedua ini Dia sudah sangat jauh Tenang Dari hari kemarinnya Kemarin masih pencolotan Kalau ini Ya mencolot Tapi Tidak begitu Tidak begitu Tidak begitu Apa ya Tidak begitu Hebat Tidak begitu Sering Sudah sangat tenang Dia loh Kita Beri Goda dia dengan Kroto Dia Sudah mau Mengikutinya Hari kedua ini Cara makannya Sedikit berbeda Kemarin kan Satu Jemput Kita berikan Dari dalam Eh, dari luar Sangkar Sekarang Tangan kita yang masuk Biar dia makan Dari tangan kita langsung Biar dia terbiasa Oke Kita masukkan Ya guys Tadi malam juga Sudah saya Ati seperti ini ya Tujuan Agar dia Bisa bonding Dengan tangan Dan tidak takut Lagi Nah Kalau Sudah begini Biarkan dia Menghabiskan Kroto yang ada Di tangan kita Guys Santai saja Slow Slow Jangan gugup Biarkan dia Selama mungkin Di tangan Guys Slow Nah guys Ini adalah Penjinakan Hari ketiga Burunya sudah sangat Respon sekali ya Loh Pada hari ketiga ini Spesial guys Saya sudah Tidak lagi Terapi lapar-laparan Sudah Serat Orang usum Dari pagi juga Pur juga Sudah saya Sediakan Ya cuma Dia Satu jam Satu jam Satu jam Selang Satu jam Saya berikan Kroto seperti ini Nah Dia sudah Sangat Respon sekali Walaupun Masih sedikit Giras Tapi Sip lah Kita coba Beri kaca Dia juga Bunyi Ya dikasih kaca Bunyi Walaupun Belum Gacor Sip lah Nanti Kita akan Coba Latih lagi Nah Guys Bagaimana Tiga hari Sudah bisa Begini Beginilah Cara saya Mencinakan Si kolibri Kaca ini Semoga Kedepannya Lebih Bisa Joss Lagi Dan Tipsnya Agar Dia bisa Lebih Berani Dan Mentalnya Lebih Lebih Joss Gitu lah Misalkan Kalau Menempatkan Sangkar itu Berpindah Pindah Tempat Misalkan Disini Disana Pokoknya Berpindah Pindah Pokoknya Di sekitar Rumah Pokoknya Supaya Dia bisa Mengenal Lingkungan Lebih Lebih Dalam Lagi Dan Usahakan Dia Selalu Diajak Interaksi Setiap Hari Berganti Ganti Orang Begitu Supaya Dia Lebih Bonding Dan Lebih Skill Oke Itu saja Dari saya Semoga Bermanfaat Dan Menghibur Terima Terima Kasih Tidak Tidak